Rido Adi Setiawan, 23 tahun, menangis saat polisi dari Polsek Sukarami yang menangkapnya memeriksanya karena melakukan penusukan pada temannya. Peristiwa sendiri terjadi pada 23 Mei silam saat tersangka marah ketika motor yang akan dijualnya ditawar terlalu murah oleh korban. Cek cek mulut lagi, mulut kemudian pelaku ini pulang ke rumah dengan mengambil setiap parang dan kembali lagi ke warung tersebut. Kemudian sempat terjadi perlawanan, daripada saat itu melihat tersangka ini membawa parang, saudara hujan sempat memegangkan tangan tersangka, kemudian sempat terlepas, namun cepat direbut lagi tersangka. Kemudian korban atas nama saudara ilham yang berada di tak jauh dari tersangka mencoba untuk mendatangi tersangka, dibaca kepalanya di sebelah kiri, sehingga korban mengalami lupa baca di kepala sebelah kiri. Untuk proses hukumnya tersangka ditahan di tahanan Polsek Sukarami, Palembang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!